Seperti inilah suasana kota Bangli saat kepemimpinan Bupati Seng Yoman Sedana Arte bersama Wabuk Wayan Biar. 10 bulan menjabat, berbagai lompatan pembangunan telah berhasil diselesaikan. Salah satunya alun-alun Bangli, gedung DPRD Bangli, gedung BMB, gedung 1A dan 1B RSU Bangli, penataan Kintamani, sirkuit Dragrach, penataan sejumlah pasar dan lain sebagainya. Hal tersebut disampaikan Bupati Bangli Seng Yoman Sedana Arte saat refleksi akhir tahun 2022 di alun-alun kota Bangli bersama ribuan ASN Pemka Bangli. Berbagai kegiatan dilaksanakan dalam refleksi akhir tahun ini, seperti senang bersama, pemutaran video capaian pembangunan Bangli, hingga pemberian penghargaan kepada pegawai pensiun, serta penyerahan kain endak bagi ASN yang akan menjadi ciri khas Bangli. Sementara tahun 2023 mendatang, dipastikan sejumlah pembangunan berskala besar kembali akan dilakukan. Terlebih, APBD Bangli di tahun 2023 diklaim sebagai APBD tertinggi di Bali. Lompatan pembangunan yang direncanakan tahun 2023 diantaranya melanjutkan pembangunan pasar Singamandawa, penataan kintamani, pembangunan pusat olahraga Bangli, mal pelayanan publik, hingga meningkatkan kesejahteraan ASN melalui peningkatan tunjangan penambahan penghasilan. Hari ini memang dari pagi kita melakukan beberapa kegiatan. Yang pertama mungkin kita melakukan refleksi dengan beberapa kawan-kawan, terutama di lingkungan APBD Kabupaten Bangli, di Pendopo, rumah jabatan bupati. Terus yang selanjutnya juga, karena memang kebetulan tahun ini seluruh ASN kita baru kita bisa berikan baju olahraga, maka sore ini bersama-sama kita lakukan senang masal bersama dalam rangka refleksi akhir tahun. Dan tadi sudah kita ikuti bersama juga, dirangkaikan dengan beberapa pernyataan juga atau harapan dari beberapa kawan-kawan kita yang memasuki masa punah tugas di tahun ini. Di bagian akhir, Bupati Bangli bersama Wabup mengajak masyarakat untuk tetap jengah, mendukung semua program pemerintah, membangun Bangli melalui jargon melompat lebih tinggi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar sejajar dengan kabupaten dan kota lainnya di Bali.